Soal berikutnya nomor 10 Tumpukan gelas Kalau ada 2 gelas Itu 15 cm Kalau ada 5 gelas Berarti 24 cm Berarti ini sebagai U2 Nah ini sebagai U5 Tumpukan gelasnya kan sama Berarti ini masuk apa? Aritmatika 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 Un sama dengan A plus N minus 1 B Oke semua perhatikan Kalian Masukkan 2 Berarti berapa? Saya tulis aja U2 Saya langsung aja ya N nya diganti 2 berarti apa? A 2 kurangi 1 1 B A plus B sama dengan 15 paham belum? Ini U5 Berarti N nya diganti 5 A plus 5 kurangi 1 kan 4 Berarti saya tulis A plus 4 B sama dengan 24 paham Kita eliminasi A main A A main A hilang A main A hilang B main 4 B Main 3 B 15 main 24 Main 9 Main dibagi main plus Berapa? B nya sudah ketemu 3 Cara mencari A nya bagaimana? Masukkan ke persamaan 1 A plus B sama dengan 15 A plus 3 sama dengan 15 A sama dengan 12 Paham? 15 kurangi 3 Sekarang tinggi tumpukan 20 gelas Berarti N nya 2 Yuk rumusnya apa tadi? U N sama dengan A plus N Min 1 B U N nya diganti A nya berapa? 12 Plus N kurangi 1 20 kurangi 1 Bedanya Berarti 12 Tambah 19 Kali 3 57 Tambah 12 6 9 cm Isinya C Oke Soal berikutnya 11 100 siswa Saling jabat tangan Ingat 100 siswa Saling jabat tangan Banyaknya jabat tangan Itu berapa siswa? 9 9 Dikurangi 1 ya Kalau 10 siswa Berarti ya dikurangi 1 Hanya 9 saja N nya Kalau misalkan 20 siswa Berarti 20 kurangi 1 19 Berarti ini N nya ini Ini N Kalau mencari Banyak jabat tangan seluruhnya Berarti kamu mencari apa? S N Banyak jabat tangan Berarti pakai S N aritematika S N sama dengan N per 2 2 A plus Apa? Plus N Min 1 Kali B Ini Sehingga kalian tinggal Masukkan saja Dengan mengganti N nya Dengan 99 S 99 S 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 Kali Kali 2 2 A nya berapa? A nya 1 N Min 1 99 Kurangi 1 98 Bedanya berapa? Ya 1 juga Ingat Jabat tangan Kalau ada kasus soal Jabat tangan Gini Kamu pakai S N aritematika Dengan A nya 1 B nya 1 Ingat-ingat ya Disini apa S A sama dengan 1 B juga sama dengan 1 Paham? Sekarang S99 sama dengan 99 per 2 kali 2 kali 1? 2 98 kali 1? 98 2 tambah 98? 100 Sehingga kalian tinggal menyederhanakan 100 dibagi 2? 50 50 kali 99 berapa? 4950 jabat tangan Apa isinya? C Lanjut Salah satu faktor berarti kamu harus menfaktorkan A nya berapa ini? 3 Kalau A nya lebih dari 1 maka disini kamu kalikan dengan C 3 dikali min 20 Min 60 Faktor dari min 60 yang ketemunya min 11 berapa? Ayo Berarti? Kita cari aja Berapa? 4 dikali 15 itu kan 60 Supaya min 11 berarti ditambah 4 dikurangi 15 Berarti kamu tulis 3 ek kuadratnya tetap min 11 ek kamu ganti plus 4 ek min 15 ek min 20 sama dengan 0 Kalau sudah kamu bagi 2 gini sukunya Masing-masing 2 suku Ini 3 ek kuadratnya tetap min 11 ek ini berapa? 3 ek Berarti yang di dalam masih apa? Yang di dalam masih 3 ek plus 4 Sekarang 15 sama 20 eknya berapa? 15 sama 25 berarti kita kasih kurung gini berapa berarti masih 3 ek plus 4 Yang sama seperti ini tulis sekali saja berarti 3 ek plus 4 dikali ek min 5 sama dengan 0 Berarti kamu tinggal miring salah satu faktor bisa 3 ek plus 4 bisa ek min 5 Apa isinya? C apa? X min 5 berarti ini isinya ya Berarti jawabannya C Sekarang soal berikutnya nomor 13 Ada banyak angka seperti ini Jangan kamu kuadratkan tapi kamu pakai rumus Ini kita misalkan A Ini kita misalkan B Kalau ada A kuadrat min B kuadrat Hasilnya diurekan menjadi apa Cah? A plus B dikali A min B A plus B Berarti yang ini ditambahkan ini berapa yuk 5, 9, 5, 9, 7, 5, 7, 5, 7, 8 Dikali A min B A dikurangi B Oke pinter sekali Kalikan 5, 9, 7, 5, 2, 9, 8, 0 Apa nak? Piru Gadu Oke Sekarang ada persamaan satu variable Soal kayak gini Sama dengan tulis kembali Kemudian Kamu kalikan Ini kalikan, ini kalikan Ini kalikan, ini kalikan Yuk Berarti jadi berapa nak? 3 ek min 9 4 ek min 2 ek min 4 Jelas belum? Sama dengan tulis kembali 3 ek min 9 4 dikurangi 2 2 ek min 4 Sama dengan tulis kembali 3 ek min 2 ek Ini min 4 tetap Min 9 bin 9 jadi apa? Plus 9 Sama dengan tulis kembali 3 kurangi 2 1 ek berarti ek saja Min 4 tambah 9 5 Pertanyaannya apa di situ? 2 ek min 1 Pertanyaannya adalah 2 ek min 1 Berarti 2 kali 5 dikurangi 1 9 10 kurangi 1 9 Apa nak? B Oke Disini sudah ada himpunan A dengan anggota ini B anggotanya ini C anggotanya ini Ini yang sekarang kita Yang pertama kita analisis Di dalam kurung dulu A gabungan B Berarti kita gabung dulu Antara A dan B Yang double Seperti ini Angka 2 Ditulis sekali saja Angka 4 Juga ditulis sekali saja A dan B digabung Berarti diperoleh apa? 0 2 3 4 5 6 Sedangkan C nya Kamu tadi berapa? 3 4 5 7 8 A gabungan B ini Diiris Irisan itu yang apa? Sama Berarti kamu cari antara A gabungan B Yang sama dengan C Berarti yang mana? 3 4 5 Ada lagi? Tidak ada ya? 3 4 5 Isinya apa nak? C Paham belum? Sekarang Soal nomor 16 Masih himpunan NS Jumlah siswa dalam suatu kelas adalah 3 8 Yang senang matematika 20 Yang senang olahraga 24 Tidak senang keduanya 6 Hanya gemar mat Mencari hanya gemar mat Itu matematikanya berapa? Matematikanya berapa? Dikurangi Keduanya Dikurangi apa, Cah? Keduanya Matematikanya ada berapa? 20 Dikurangi Yang suka keduanya itu diperoleh dari N Semua ditambah ya Ini Ini tambah Kurangi NS Berarti berapa? 20 Ditambah 24 Ditambah 6 Dikurangi NS Berapa? 38 Kita mencari Ingat mencari Keduanya Rumusnya adalah Semua di total Dikurangi NS Sekarang 20 Dikurangi 20 Tambah 24 44 Tambah 6 50 Kurangi 38 12 Sehingga 20 Kurangi 12 Berapa? 8 Siswa Yang hanya Senang Matematika Apa jawabannya? C D Sekarang Soal nomor 17 Fungsi 2X Min 3 Sama dengan 8X Plus 1 Fungsi negatif 4 Berapa? Caranya gampang Yang di dalam kurung Itu sama dengan Yang di dalam kurung Pakmu cari X-nya Yuk Berarti apa? 2X Min 3 Sama dengan Negatif 2X Sama dengan Negatif Dari mana Negatif 1? Negatif 4 Tambah 3 Jelas ya? Sama dengan X-nya berapa? Min setengah Sampai sini dulu Paham belum? X-nya ini Seperti itu sih Kepersamaan ini Sehingga 8 Dikali X-nya berapa ini? Min setengah Ditambah 1 Sehingga 2 dengan 8 4 Sehingga Diperoleh berapa? 4 kali Min 1 Min 4 Ditambah 1 Sehingga Diperoleh Apa isinya nak? C Oke Semua perhatikan Ada soal Lama 18 Tentang fungsi Fungsi X Sama dengan 3X Tambah 10 Yang di dalam kurung Itu X Berarti X ini Kamu ganti Negatif 1 Yuk Barang-barang Berarti berapa? 3 kali Negatif 1 Ditambah 10 Sama dengan A 3 kali Negatif 1 Negatif 3 Tambah 10 Sama dengan Negatif 3 Tambah 10 7 Sama dengan A A udah ketemu Paham belum? Berarti A ini saya masukkan ke pertanyaannya tadi Berarti ini 7 Ditambah Sekarang kita nyari B Oke Di dalam kurung Untuk X Berarti X-nya ini Diganti B 3 kali B 3 B Ditambah 10 Sama dengan Negatif 2 3 B Sama dengan Negatif 2 10 Pindah jadi Negatif 10 B Sama dengan Dibagi 3 Min 2 Min 10 Min 12 B Min berapa nak? Min 4 B-nya sekarang Masukkan ke sini Ditambah Negatif 4 7 Ditambah Negatif 4 3 Apa nak? A A Soal berikutnya Mencari Persamaan garis Persamaan garis Melalui 2 titik Titik pertama X1 Y1 Titik kedua X2 Y2 Persamaan garis Dua titik Maksudnya apa? Bareng-bareng Sama dengan Per Per Y Min Y1 Y2 Min Y1 X Min X1 X2 Min X1 Oke Kalian tinggal Masukkan saja Oke Per Sama dengan Per Y1 Min 2 ya Min ketemu Min jadi apa? Y plus 2 Y2 nya Y2 nya 1 Min ketemu Min plus 2 Sekarang X Min X1 nya 3 Berarti Min 3 X2 nya berapa? 4 Min 3 Sampai sini dulu Jelas? Sehingga Kita tinggal Masukkan saja Y plus 2 Per 3 Sama dengan X Min 3 Per 1 Sampai sini Jelas? Berapa? Eh 3 Ini ya Oke Maaf Sampai sini dulu Jelas belum? 1 kali Y 1 kali 2 Tetap Berarti kamu tulis Y Tambah 2 Sama dengan Ini kali kanan 3 X Kali kanan Min 9 Sampai sini dulu Pertanyaannya Jalan apa itu? Jawabannya Dalam Y Min 3 X Sama dengan Min 9 Min 2 Iya gak? Y Min 3 X Sama dengan Min 11 Opsennya ada gak? Apa jawabannya? A Oke Sampai sini dulu Jelas? Sekarang kita ke Soal nomor 20 Tentang SPL DV Ini kamu lihat 3 per 4 X 1 per 2 Y Penyebutnya beda ya Sama kan penyebut Supaya hilang KPKnya 4 dan 2 Berapa? 4 Berarti supaya hilang Kita kalikan dengan 4 Ayo Semua bareng-bareng Semua kalikan 4 4 Bagi 4 1 Kali 3 3 Berarti tinggal 3 X 4 4 Bagi 2 2 Kali Min 1 Min 2 Y Sama dengan 4 Kali 4 Sampai sini dulu Jelas belum? Ini per 1 Ini 2 Supaya sama Kita kalikan berapa KPKnya? Supaya hilang Kita kalikan 2 Sampai sini dulu Jelas belum? 2 kali X 2 X 2 X 2 dibagi 2 Kali 5 Plus 5Y Sama dengan 2 kali Min 1 Min 2 Oke sampai sini dulu Paham belum? Sekarang kita lihat X nya 3 X nya 2 Y nya 2 Y nya 5 Kita mau mengeliminasi X atau Y? X aja ya Berarti ini kita kali 2 Kita kali 3 Yuk Semuanya kalikan 2 Semuanya kalikan 3 Eliminasi Min Bilang Ya gak? Min 4 Min 15 Min 19 Y 32 Min ketemu Min jadi Plus 38 Y sama dengan 38 dibagi Min 19 Sampai sini dulu Paham gak? Sekarang nyari X Masukkan ke persamaan 1, 2, 3, 4 Boleh semua Masukkan ke persamaan mana? Persamaan 2 aja ya Berapa berarti? 2 X Plus 5Y Sama dengan Min 2 2 X Min 2 Min 10 Sama dengan Min 2 Min 10 Min 10 juga jadi apa? Min 2 plus 10 Iya gak? Berarti X nya berapa nak? 4 Nah pertanyaannya Masukkan ke sini 5 kali X nya 4 Tambah 3 kali Y nya Min 2 5 kali 4 3 kali Min 2 Hasilnya 14 Apa nak? Biru Biru Iya Apa nak? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa